Hai emak-emak relawan di Jakarta gaungkan Ganjar Presiden 2024 dari Jakarta mempunyai keinginan yang sama jadi kami mendeklarasikan Mak Ganjar ini karena punya satu tujuan mendukung Pak Ganjar untuk maju di Pilpres 2024 dan kami siap mendukung dari grassroots-nya sebagai emak-emak dan siap untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk 2024-2029 semuanya senang baru sebut namanya saja semuanya sudah di hati jadi semuanya siap untuk mendukung untuk 2024 menangkan Bapak Ganjar Pranowo paling bersemangatlah menurut saya dan banyak harapan-harapan emak-emak untuk Pak Ganjar sendiri saya berharap untuk sahabat Ganjar kedepannya di Kabupaten Karawang lebih diperbanyak lagi untuk kegiatan sosial terutama ini di dalam pedalaman-pedalaman desa yang memang kurang terjangkau lah disitu sahabatnya telah membantu kami mudah-mudahan sahabat Ganjar selalu sukses ke depannya semoga Pak Ganjar menjadi presiden 2024 yang lebih maju lah dua periode menjadi gubernur Jawa Tengah tidak ada sedikitpun terindikasi bahwa beliau itu mempunyai kasus korupsi polisi atau nepotisme Indonesia harus lebih baik Indonesia harus tetap bergimbaik dengan dasar itulah dengan melalui pertimbangan-pertimbangan yang juga kami memberanikan diri untuk berdeklarasi merujuk kepada hasil rapat koordinasi hasil rapat koordinasi yang dihadiri oleh ketua DPC BANOM dan organisasi yang lain kemarin juga berangkat dari semua hasil istighosahnya para alimin ulama sebanyak 1.500 emak-emak pendukung Ganjar Penawa yang berjejaring dalam Mak Ganjar DKI Jakarta menggelarakan apresiasi Ganjar Presiden 2024 di Balai Warga Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dukungan itu disampaikan saat kegiatan doa untuk Indonesia bertajuk damai untuk negeri Ketua Mak Ganjar DKI Jakarta Evi Nafisa menyebutkan figur pemimpin yang diinginkan masyarakat Indonesia saat ini khususnya kalangan emak-emak adalah Ganjar Penawa yang dinilai paling layak untuk melanjutkan estafet ketemimpinan Presiden Jokowiada kami dukung beliau karena sosoknya sangat sederhana tidak macam-macam bersih dari korupsi setiap jejak dan program dalam beliau terkenal dan diketahui oleh banyak masyarakat apalagi di polling survei Pak Ganjar ini kan selalu berada di posisi teratas ujar Evi dalam keterangannya Rabu 7 Desember 2022 Ganjar dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan emak-emak selain ciri khas rambut putihnya Ganjar juga telah membuat sejumlah kebijakan dan program untuk mensejahterakan perempuan antara lain Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang ditujukan untuk Ibu Rumah Tangga Kredit Mitra Jawa Tengah 25 untuk membantu akses permodalan usaha masyarakat tak hanya itu Lapak Ganjar yang menjadi program favorit emak-emak juga masih terus dijalankan Ganjar untuk membantu UMKM daerah bahkan Lapak Ganjar ini disebut-sebut berpotensi menjadi program nasional karena telah membantu banyak UMKM masyarakat Pak Ganjar itu sangat tulus dalam bekerja cara berpikirnya dan cara berjuangnya beliau juga sangat dekat dengan rakyat apalagi emak-emak dan beliau selalu turun langsung ke bawah karena hari ini kita berdoa agar perjuangan kita dilancarkan selalu diberkahi dan didukung oleh masyarakat banyak itulah intinya jelas Evi lebih lanjut salah satu relawan Mak Ganjar bernama Yani Maria mengaku sangat antusias mengikuti acara tersebut lantaran dirinya begitu mengidolakan sosok Ganjar Pranowo ia pun senang menjadi bagian dari perjuangan Mak Ganjar dalam mendukung Ganjar menjadi Presiden 2004 Yani yang juga pendatang di Jakarta dan berasal dari Kabupaten Purworejo Jawa Tengah mengaku sangat bangga memiliki gubernur yang paling berpotensi menjadi presiden dalam pilpres 2004 mendatang menurut dia Ganjar merupakan sosok pemimpin yang pintar, luas, bersaja dan juga merakyat pada seluruh kalangan kelas masyarakat tanpa pandang bulu ia pun yakin masyarakat yang lain khususnya emak-emak juga menginginkan Ganjar menjadi presiden 2004 saya suka sekali dengan cara ini dan ia dan ini yang kami tunggu-tunggu hari ini ada di wilayah kami dan tepatnya di depan rumah saya beliau juga beliau sosok yang sangat luar biasa sejak beliau jadi gubernur periode pertama dan sekarang sudah dua periode saya sudah sangat bangga dengan beliau karena Pak Ganjar sangat pintar, luas, familiar, ramang dan merakyat ungkap Yani Yani menambahkan di bawah kepemimpinan Ganjar kelak Indonesia bisa jadi negara maju seiring berkembangnya ibu kota negara IKN keoptimisannya itu didukung dengan melihat kinerja dan prestasi Ganjar memimpin Jawa Tengah selama dua periode mudah-mudahan Pak Ganjar jika terpilih menjadi presiden tetap sama tetap bersaja, ramah dan merakyat lalu lanjutkan perjuangan IKN agar Indonesia dalam 100 tahun ke depan menjadi Indonesia yang hebat melebihi negara-negara lainnya ucap Yani sebanyak 1.500 emak-emak pendukung Ganjar Panawa yang berjejaring dalam Mak Ganjar DKI Jakarta menggelorakan apresiasi Ganjar Presiden 2004 di Balai Warga Kecematan Cilandak, Jakarta Selatan dukungan itu disampaikan saat kegiatan doa untuk Indonesia bertajuk damai untuk negeri ketua Mak Ganjar DKI Jakarta Evi Navisa menyebutkan figur pemimpin yang diinginkan masyarakat Indonesia saat ini khususnya kalangan emak-emak adalah Ganjar Panawa yang dinilai paling layak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo Ganjar dinilai memiliki daya tarik tersendiri bagi kalangan emak-emak selain ciri khas rambut putihnya Ganjar juga telah membuat sejumlah kebijakan dan program untuk mensejahterakan perempuan antara lain Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang ditunjukkan untuk Ibu Rumah Tangga Kredit Mitra Jawa Tengah 25 untuk membantu akses permodalan usaha masyarakat Tak hanya itu, Lapak Ganjar yang menjadi program favorit emak-emak juga masih terus dijalankan Ganjar untuk membantu UMKM daerah Bahkan Lapak Ganjar ini disebut-sebut berpotensi menjadi program nasional karena telah membantu banyak UMKM masyarakat Salah satu relawan Mak Ganjar bernama Yanni Maria mengaku sangat antusias mengikuti acara sebut Lantaran Rinyang begitu mengidolakan sosok Ganjar Pernawa Ia pun senang menjadi bagian dari perjuangan Mak Ganjar dalam mendukung Ganjar menjadi Presiden 2004 Yanni yang juga pendatang di Jakarta dan berasal dari Kepotensi Purworo Jawa Tengah mengaku sangat bangga memiliki gubernur yang paling berpotensi menjadi Presiden dalam Pilpres 2004 mendatang Menurut dia, Ganjar merupakan sosok pemimpin yang pintar, luas bersaja dan juga merakyat kepada seluruh kalangan, kelas masyarakat tanpa pandang bulu Ia pun yakin masyarakat yang lainnya berikutnya Mama juga menginginkan Ganjar menjadi Presiden 2024 Yanni menambahkan di bawah kepemimpinan Ganjar telah Indonesia bisa jadi negara maju seiring perkembangannya Ibu kota negara IKN, keoptimisannya itu didukung dengan melihat kinerja dan prestasi Ganjar memimpin Jawa Tengah selama dua periode Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!